Sidang gugatan pra-peradilan oleh Laupoldo Pilas Siregar selaku pemohon sekaligus terdakwa dalam kasus dungguan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpadu Kabupaten Batanghari tahun 2019 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 17 Oktober 2022 Langsung bagaimana kita pantau ini lor Ini dia, pantau Laupoldo Pilas Siregar selaku PPK pada Dinas Perkim Kabupaten Batanghari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus dugaan korupsi Spal DT Batanghari Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Otto Edwin dihadiri pemohon melalui penasihat hukumnya termohon dihadiri oleh Kejaksana Negeri Batanghari Dasar gugatan pra-peradilan adalah pemohon menilai penetapan itu tidak sesuai prosedur dan agendanya pada hari ini mengajukan pembuktian Tim penasihat hukum terdakwa Hendra Ambarita mempertanyakan terhadap alat bukti dan nilai kerugian yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan terdakwa sebagai tersangka hal ini merupakan bukti perlawanan peminta keadilan melalui pra-peradilan Memang kita melihat ada keseluruhan menangan dari jaksa kematian hukumnya bisa kita ingat dari deskripsi yang dipergunakan terhadap tiga terdakwa dan mungkin sekarang sudah jadi narapidana ya karena sudah putus dan diintrah perlawanan hukum itu juga yang digunakan sepenuhnya untuk menetapkan tersangka saudara lobole ini itu salah satu bukti yang kita lihat bahwa ada keseluruhan menangan diaksa di sana kemudian yang kedua bahwa terhadap nilai kerugian negara Rp1.495.000 ya Rp1.495.000 itu sudah menjadi kebaikan dalam keuntutan jaksa kebentuk dan bahkan di putusan yang baru kita lihat bahwa Rp1.495.000 Rp1.495.000 itu sudah menjadi tanggung jawab dari tiga orang terdakwa masing-masing sebelumnya terdakwa ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Svaldete Batanghari oleh penyidik kejari Batanghari pada hari Rabu 28 September 2022 lalu dan melakukan penahanan di rumah tahanan negara Polres Batanghari selama 20 hari ke depan Iqbal, Jek TV, melaporkan Jek TV, melaporkan